Belum waktunya ya masuk di Alfa Amat ya Jangan Pak Hah? Situasi kayak sepatut Halo pemirsa Bertemu lagi bersama saya Buru Naga Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya Baiklah pemirsa saya minta maaf ya Dua hari kebelakangan ini saya tak sempat buat video Disebabkan celebrate ya sambut Hari Raya Cina di belah kakak ipar saya Sebab suami dia kan bangsa Cina begitu kan Tapi tak meriah sangat lah Sebab ada family yang baru saja meninggal Dan adat di Cina itu begitu ya Di bangsa Cina Kalau ada yang meninggal dalam satu tahun itu tak boleh celebrate apapun Begitu Just ya makan-makan macam itulah family macam itu kan So kepada pemirsa yang sudah bagi video kepada saya Saya mohon bersabar Saya akan buat sedaya upaya untuk mempercepat buat reaction So hari ini ya video ini kita dapat dari Indonesia Teman kita di Indonesia Mengenai salah seorang staff yang bekerja di salah satu supermarket Yang cukup terkenal di Indonesia Dan banyak sekali cabangnya yang sudah dibuka Dan beliau ini rasanya hanya magang di supermarket tuh Tetapi mendapat tindakan yang saya rasa tidak perlu untuk dipublikasikan oleh atasannya Pasti pemirsa nak tengok kan Jadi kita akan tonton saja videonya seperti apa Berikut ini Karena saya di toko kurang menyapa pelayan Itu merupakan kesalahan saya Tidak menyapa pelayan Eh pelanggan Untuk melayani seorang pelanggan Dan tidak menyapa di sekatanya pelanggan Yaudah berarti kamu gak usah Belum waktunya ya masuk di Alphamat ya Jangan pak Situasi saya kesempatan Kesempatan Kamu belum mampu kok Daripada nanti Jadi membebanimu ya Mendingan nanti kalau udah siap Gue masuk lagi di Alphamat ya Ini kan udah pertama kali observasinya Jadi masih belum biasa di toko Jadi kesempatannya Hari ini saya maksimalkan lagi Tapi diajarin gak di DC? Diajarin pak Diajarin salam Tapi gak salam Iya cuman saya kira untuk menyapa pelanggan itu Saat pelanggan masuk saja Ternyata emang harus disapa ketika bertemu seorang pelanggan Yaudah berarti kan belum mampu kan? Nanti saya belajar lagi pak Yaudah nanti kalau sudah mampu Nanti melamar lagi ya Jangan pak Salam lanjutkan lagi Kamu tadi masuk disini sama pejabatmu disuruh salam gak? Suruh pak Serius? Beneran Serius Tapi dalam artian saya mengambil ini Tapi kenapa mereka gak salam? Salam gak? Gak tau pak Salam gak? Salam Dia salam gak? Salam Ya kalau kamu gak jujur saya gak mau Iya salam pak Salam? Salam Jujur aja Eh kasih tau pak Salam Bener Tapi kenapa mereka gak jalan? Kamu gak nanya? Kok bapak nyuruh saya salam? Bapak sendiri gak salam sama kru yang udah Ini Nanya gak kamu begitu? Enggak Tanya dong Kamu disuruh salam Kalau mereka gak salam ya tanya Kenapa? Bapak nyuruh saya salam kok bapak sendiri? Dan siapa? Maksudnya gak salam gitu loh Jadi cari tau ya Ya? Gitu Jadi jangan disuruh tapi Mereka gak menjalankan gitu loh Paham ya? Yaudah oke Terima kasih Serius ya pemirsa Sampai Dia Terisak-isak menangis Dalam tangisannya itu memang Nampak sekali ya Wanita ini ya Kakak ini sangat memperlukan pekerjaan itu Sangat perlu pekerjaan itu Yang membutuhkan pekerjaan itu Tapi Kenapa? Kalaupun dia salah Kan bisa ditegur Ajak ke satu ruangan Ya Gak perlu di depan publik seperti itu Itu namanya cyber bully Mendatangkan cyber bully Menjatuhkan harga dirinya Mempermalukan Staff tersebut Saya tak paham lah Emangnya ada ya orang begini ya Walaupun dia Baru magang disitu Tapi Manusia kan lihat dia Seperti manusia lain Kalau dia salah Kalau dia salah tegur baik-baik Dia menangis seperti itu Apa gak ada rasa kasihan Wajarlah Namanya juga Pekerja Selalu ada Kesalahan Dan tidak mestinya Kita Tegur Tapi kita rekam begitu Maksudnya apa Coba Terus Dipiralkan Disebarkan Begitu Untuk Untuk mempermalukan Staff tersebut Gak perlulah Ya Dibagi tahu Tapi gak perlu Di depan orang Begitu Sampai tadi Di belakang itu Kita lihat ya Ada Customer yang lagi Melakukan pembayaran Kepada Kasir Dia melihat Begitu Kakak ini Boleh sebenarnya ya Mengambil tindakan Karena Yang Merekam ini Sudah mempermalukan Dia Merekam dia Di saat dia menangis Terisak-isak Hibah betul hati Ya Sesama Bangsa sendiri Bisa begitu Taulah Dia Hanya Orang bawahan Saya gak tahu ya Yang merekam ini Yang negur ini Apa pangkatnya Sama ada Dia yang punya Kedai tersebut Supermarket tersebut Kalau Anda juga Tidak memanusiakan Pekerja Anda Seperti itulah Kelakuan Anda Kepada orang Lain Tidak Mustahil Ya Segala usaha Atau bisnis Anda Juga akan Malingkup Saya paling benci lah Seperti ini Ya Tau lah Di sana itu Kalau masuk kerja itu Pasti sangat disaring Waktu di edisi Memang sudah Diajarin ya kan Untuk Staff-staff yang Bekerja itu Kalau datang Customer Ya Disambut Diucapin Selamat datang Kak Terima kasih Kak Seperti itu Tapi ya Kalau di Malaysia ini Saya lihat ya Ada sebagian tempat Yang membuat Seperti itu Tapi kebanyakan Tak ada But Oke saja Manager yang punya Supermarket Itu Oke saja Asalkan Asalkan mereka Ya Pekerja Atau Staff Tersebut Mempunyai Adab Gak perlu lah Harus Ini namanya Gila dihormati Ya kan Sedih banget lah Melihat seperti ini Menangis Terisak-isak Ya Terus direkam Itu kan Sama aja Mempermalukan Orang lain Wah Ini bisa loh Ya Bisa ini Dituntut Karena mencemarkan Nama baik Kalau mau tegur Tegur lah Apa hak Anda ya pak Untuk merekam Kakak ini Dia juga punya Harga diri Dia juga punya Rasa malu Kalau anda rasa Tidak puas hati Dengan pekerjaannya Bawa dia Ke satu ruangan Ke opis Tegur dia Baik-baik Ajari dia Dan kita tahu tadi Pengakuan beliau juga Beliau baru saja Bekerja di situ Ajari dia Mungkin dia Belum terbiasa Di tempat itu Bukan langsung Digas seperti itu Langsung dipermalukan Miris sekali ya Aku gak tahu lah Ya Yaudah mbak Gak usah lagi Kerja di situ deh mbak Ya Cari aja tempat Yang lain Pasti banyak ya Tempat kerja di sana Yang Memanusiakan manusia Kalau begini Ya Pekerjaan yang kita jalani Terus Atasannya juga Seperti itu Walaupun gaji besar Tapi kalau atasan Seperti itu Buat gak Betah lah Menurut saya ya Kalau saya Saya Walaupun kerja Capek Penat Ya kan Banyak Tapi kalau Atasan kita Bos kita itu Seperti Sahabat kita sendiri Kayak di Malaysia ya Atasan dengan pekerja itu Selalunya kayak Kawan Gak perlu dihormati Begitu Karena sesama manusia Sama-sama cari makan Bedanya Dia makan gaji Dan mungkin Yang ngerekam ini Yang punya Atau hanya sebatas Super bezel Atau manajernya Begitu kan Dan dia gak layak Memperlakukan orang lain Seperti itu Dimana lah Ya Rasa hibah itu Kepada orang lain Nangis Terisak-isak Gimana kalau Adik Atau kakak kita Dibuat begitu Sakit hati gak Saya aja Bukan siapa-siapa aja Sedih ngelihat Kakak itu digituin Kenapa yang ngerekam ini Sanggup malah Disebarri Begitu kan Jadi saya Reaction ini Karena Teman kita di Indonesia Juga minta Untuk pendapat Dari Orang di Malaysia Karena kan Ramai juga Orang Indonesia Yang bekerja disini Nah Kalau kejadian Seperti ini Apakah bisa Dituntut Dengan Akta Pencemaran Nama baik Orang Malaysia Karena saya juga Kurang tahu Undang-undang Di Malaysia ini Karena Sahabat kita Dari Indonesia Bertanyakan Karena menurut saya Di Indonesia juga bisa Dituntut Karena mencemarkan Nama baik Begitu Nah Jadi untuk Teman-teman Di Indonesia Tolonglah ya Diviralkan aja Agar Yang merekam ini Yang membuat video ini Bisa minta maaf Dengan kakak ini Staff Supermarket itu Ya Dan Orang Malaysia Boleh tak jawab Di komentar Kalau Kejadian seperti ini Di Malaysia Apa Undang-undang Dan hukumnya Ya Tolong Tolong Dijawab Pemirsa Untuk Pengetahuan Kita bersama Ya kan Oke Jadi begitu saja ya Pemirsa Di video hari ini Apapun Pekerjaan Anda Apapun Jabatan Anda Apapun Bisnis Anda Sebesar Apapun Usaha Anda Ya Tolonglah Jaga Pekerja Anda Ya Jaga Staff Anda Manusiakanlah Mereka Seperti layaknya Anda Ingin Dimanusiakan Oleh orang lain Karena Kita Sama-sama Manusia Di bumi ini Ya Jangan sombong Jangan sok Walaupun Mereka Hanyalah Di bawah Tetapi Tanpa Mereka Kita bukan Siapa-siapa Yang di atas ini Begitu Kita berjumpa lagi Di video selanjutnya Saya Borunaga Terima kasih Bye Sampai jumpa Sampai jumpa